Oke, proses penghitungan validasi setelah selesai ya, telah berjalan 5 kali, kemudian kita selanjutnya adalah mengklik calculate kapa. Jadi, persentase correctness-nya 99%, kemudian overall accuracy untuk kapa 89%, dan kita bisa lihat apabila di atas 80% ini maka bisa dikatakan baik ya. Di proses analisis dinamika spasial menggunakan molus, ini telah selesai, dan secara umum tahapannya bisa kita simpulkan, kita butuh data inisial ya, initial year 99 dan final year 2003. Ini untuk membangun model, kemudian kita lihat variable-variable yang digunakan, apabila ada 2 atau lebih variable yang memiliki nilai korelasi yang tinggi, maka kita perlu pikirkan apakah tetap akan menyertakan variable tersebut dalam pemodelan atau tidak. Dan keputusan ini kita ambil nanti setelah kita lihat hasil dari validasi. Jadi, proses analisis dinamika spasial adalah proses yang berulang. Iterasinya bisa lebih dari 1 kali. Dan di sini kita coba sekali hasilnya lumayan. Kemudian, tahapan berikutnya adalah menghitung perubahan. Dan peta perubahan tersebut digunakan untuk membangun transisi potensial. Dan tuning atau pengesetan parameter ini diperlukan ya pada tahapan ini. Nah, tadi saya lupa menyampaikan ini, pada saat pembuatan transisi potensial dengan artificial neural network, saya gunakan pilihan default ya. Kemudian setelah ini selesai, dengan validasi kapa sekitar 72 persen, saya lakukan simulasi dan simulasi di sini perlu diingat bahwa iterasi menggambarkan berapa tahun prediksi dilakukan ya, sesuai dengan perbedaan tahun ya. Perbedaan tahun dari data pembentuk. Apabila bedanya 4 tahun, maka simulasi setahun artinya 2003 yang terakhir ya, ditambah 4. Kalau bedanya 5, maka simulasi akan berlangsung secara berulang dengan periode 5 tahun. Kemudian setelah didapatkan hasil, dilakukan validasi ya. Ini penting, jadi ketika kita membuat prediksi, kita perlu gunakan data lampau dulu ya. Jadi apabila kita ingin memprediksi 2030 ya, kita tidak mungkin memiliki data land use 2030. Namun kita mungkin memiliki data tutupan lahan 2020. Jadi kalau misalnya kita punya data 2010, 2015, kita lakukan prediksi 2020. Nah, dari model yang baik ya, dengan overall akurasi yang lebih dari 80% misalnya, maka selanjutnya kita bisa membuat prediksi tutupan lahan pada tahun 2030. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas persyaratiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.